Intro Saudara penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menyerahkan bantuan darurat kepada korban kebakaran 5 rumah di Menasah Manyang, Kecamatan Krung, Baruna, Jaya setelah api berhasil dipadamkan pada Sabtu 20 April 2024 malam. P.J. Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto didampingi oleh PLT Kepala Dinas Sosial Aceh Besar Aulia Rahman SSTPMSI secara simbolis memberikan bantuan berupa sandang dan pangan kepada salah seorang korban kebakaran. Iswanto berharap bantuan tersebut dapat membantu korban dalam beberapa hari ke depan sambil menegaskan bahwa bantuan lebih lanjut akan menyusul. Iswanto juga mengajak para korban untuk tetap tabah dan sabar menghadapi musibah tersebut mengingat bahwa ada hikmah dibalik cobaan yang diberikan. Ia menggarisbawahi pentingnya untuk tetap berdoa dan berserah kepada Allah SWT. Selain itu, Iswanto menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat. Petugas Damkar Aceh Besar dan Kota Banda Aceh serta TNI Polri yang turut membantu korban selama kebakaran terjadi. Selain PLT KD Sosial Aceh Besar, beberapa pejabat lainnya juga turut mendampingi Iswanto saat penyerahan bantuan, antara lain Kepala Dinas Syariat Islam, Kepala Dinas Pertanian, Kepala BKPSDM, Camat dan Forkopimcam Kurung Barunajaya. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 16.55 waktu Indonesia Barat dan menghanguskan lima rumah di Gampung Menasah Manyang, Kecamatan Kurung Barunajaya yang menyebabkan kerusakan berat pada empat rumah permanen dan satu rumah ringan serta satu mobil minibus terbakar. Informasi kebakaran pertama kali diterima oleh Damkar BPBD Aceh Besar setelah menerima laporan dari masyarakat pada pukul 16.55 waktu Indonesia Barat. Petugas Damkar segera berkoordinasi untuk menangani kebakaran tersebut. Namun mengalami kesulitan karena material yang terbakar mudah terbakar, seperti bahan bakar minyak dan tabung gas. Para pemilik rumah tidak bisa menyelamatkan harta benda mereka karena api berkobar dengan cepat, termasuk salah satu kios dan satu mobil minibus Suzuki APV. Damkar BPBD Aceh Besar mengirimkan sembilan unit armada pemadam kebakaran ke lokasi untuk menangani kejadian tersebut.